Baik saudara kita awal informasi pagi ini, selama tahun 2020 ini Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Batang telah merehabilitasi 22 orang yang menyalahgunakan narkoba. Petugas juga mengungkap satu kasus tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Batang selama 2020 telah merehabilitasi sebanyak 22 orang pengguna narkotika dan obat berbahaya. Serta 24 orang lainnya yang mengikuti program pasca rehabilitasi. Dalam upaya rehabilitasi 22 orang dan 24 pasca rehabilitasi, BNNK Batang melibatkan 7 orang agen. Dalam upaya penjagaan dan pemberdayaan masyarakat, BNNK Batang juga membentuk relawan anti-narkoba dengan melibatkan 30 orang dan bagian anti-narkoba 80 orang. Selama tahun 2020 penjagaan penyalahguna narkoba ini, BNNK juga melakukan program besa bersih narkoba. Di delapan desa. Petugas juga mengungkap satu kasus penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Batang yang sudah difonis oleh Majelis Hakim. Kita sesuai target tadi harus saya sampaikan tadi, bahwa kita dengar di target bahwa satu tahun satu bertang. Jadi kita di BNN itu lebih mengutamakan pencejaran daripada pemberantasan. Kita di BNN Batang ini hanya di target satu tahun satu bertang. Dan itu sudah kita penuhi. Dengan berbagai program pencegahan narkoba di wilayah kerja BNNK Batang, diharapkan bisa menekan angka peredaran narkoba. Ari Himawan, Kompas TV, Batang.